Kali ini ikut aku yuk memantau lagi beberapa hewan pelaharaanku yang ada di rumah sekaligus aku juga mau sekalian mencabut dan berbagi sedikit tips tentang cara memilih telur burung merpati yang baik dan bagus untuk ditetaskan ya Kebetulan kalau kita perhatikan telur burung merpatiku ini masih kurang baik ya untuk aku tetaskan guys dapat kita lihat perbedaan antara kedua telur tersebut masih timpang ya Kalau kita amati disini dapat kita lihat ukurannya memang tidak normal yang satu besar dan yang satunya kecil Dari beberapa pengalamanku telur-telur seperti ini akan sulit sekali menetas dan jika menetas pun biasanya dalam keadaan prematur nah kira-kira kamu pernah juga gak menetaskan telur-telur merpati balap seperti ini teman-teman Kira-kira hasil anakannya bagus gak dan disini aku mau lanjut review indukan burung merpati sentinet betinaku ya sekarang warnanya sedikit pudar dan lusuh Sebab sekarang indukan burung merpati sentinetku ini sudah mulai sering bereproduksi dan beranak Kebetulan sekarang juga dia lagi merawat anakannya ya yang sudah mulai tumbuh besar dan sebentar lagi mungkin akan bisa terbang Paling satu atau dua minggu lagi anakan burung merpati sentinetku ini bakalan disapi dari induknya guys dan biasanya indukan pun akan bertelur kembali Seperti pada umumnya burung merpati ini sangat cepat sekali dalam berkembang biak apalagi di desaku yang cuacanya cukup mendukung banget ya Dimana intensitas cahaya matahari sangat stabil dan sangat cocok untuk merawat dan memelihara unggas-unggas dan hewan peliharaan lain Karena memang di daerahku merupakan dataran rendah sehingga cahaya matahari sangat mudah sekali diperoleh Hal tersebut menjadikan suhu di tempatku sangat ideal sekali untuk beternak dan memelihara hewan-hewan peliharaan lainnya seperti reptil, ruminansia, dan lain sebagainya tentu Kalau kamu hidup di daerah pedesaan seperti aku ini teman-teman kamu pasti juga tidak asing dengan hewan yang sering dipelihara oleh masyarakat seperti bebek ini guys Katanya dulu bebek ini tidak laku tapi sekarang dia jadi primadona hewan peliharaan dan menurutku cara merawatnya pun sangat mudah ya dan tidak mengganggu Asalkan kandangnya kamu pagar dan tidak diumbar bebas Mereka memiliki sifat yang lucu, lemot, dan agak sedikit aneh guys Jadi aku suka banget lho rentok demikian dulu guys Salam hobi dan sehat selalu ya Terima kasih